Hai teens, jumpa kembali dalam acara TFC. Kali ini kita akan menyimak tulisan pendeta Adinetto Cristanto dalam buku rendungan Teen for Christ dengan judul Bertahan. Bersama saya, pendeta Deborah Rahelina. Teens, Bunda Teresa dari Kolkata terkenal dengan pelayanannya kepada orang-orang miskin dan sakit yang terlantar di Kolkata. Pelayanannya saat itu didedikasikan untuk orang-orang yang kebanyakan mengalami sakit kusta. Di Kolkata, orang-orang yang terkena kusta biasanya disingkirkan dari keluarga mereka. Pada tahun 1979, Bunda Teresa mendapatkan Nobel Perdamaian. Namun, siapa sangka bahwa di tengah pelayanannya menolong dan perhatikan orang miskin dan lemah, ia menghadapi masalah berlatar sentimen agama. Ada sekelompok orang yang memprovokasi keributan menggunakan isu agama. Mereka menyebarkan isu bahwa Bunda Teresa menolong orang untuk tujuan kristianisasi. Bahkan, pernah suatu hari, tempat Bunda Teresa merawat orang sakit didatangi sekelompok orang dan dilempari dengan batu. Menyikapi tudingan terhadap dirinya, Bunda Teresa berkata, Aku lihat orang sekarat, aku menjemputnya, aku menemukan seorang yang lapar, aku memberinya makanan. Dia bisa mencintai dan dicintai. Aku tidak melihat warnanya, aku tidak melihat agamanya, aku tidak melihat apa-apa. Setiap orang, apakah dia Hindu, Muslim, atau Buddha, ia adalah saudaraku, adik saya. Tins, sama seperti Bunda Teresa, Rasul Paulus di dalam pelayanannya juga menghadapi resiko. Dalam pelayanannya, ia merasakan lapar, haus, bahkan ditelanjangi dan dipukuli orang. Namun, Rasul Paulus menasehatkan setiap pengikutnya untuk terus bertahan, terus setia di dalam iman. Saat dimalki, ia memberkati. Saat dianiaya, ia menerimanya dengan sabar. Saat di fitnah, ia tetap menjawab dengan ramah. Tins, andai kata hari ini kamu mengalami perlakuan seperti Paulus, misalnya dipukul, apakah kamu bisa menahan diri untuk tidak membalasnya? Andai kamu di fitnah seseorang, apakah kamu bisa mengendalikan diri untuk tidak marah dan memaki? Apakah kamu mampu untuk bertahan sama seperti Paulus bertahan? Bertahanlah, demi iman pada Kristus. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450-305-299-0 450-305-299-0 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!